Intro Ratusan personel dalam tim gabungan potugas Pasar Butung saat Pol PP dan Kepolisian bentrok dengan warga di kawasan Pasar Butung, Kota Makassar, Senin 2 Oktober Peristiwa ini terjadi lantaran tim gabungan pemerintah memaksa masuk ke Pasar Butung namun mereka dihelangi sekelompok massa yang menutup pagar Situasi memanas lantaran terjadi adung mulut antar kedua pihak masing-masing menyampaikan argumen mengenai pengelolaan Pasar Butung Tim pemerintah akhirnya berhasil masuk setelah mendorong pagar pembatas secara paksa Intro Direktur Perumda Pasar Ihsan Abdu mengatakan kedatangannya untuk mengambil alih pengelolaan Pasar Butung berdasarkan Surat Perumda Pasar Makassar Raya Hal ini mengenai pemutusan perjanjian secara sepihak oleh pihak pertama yaitu pemutusan kerjasama antara PT. Haji Latundrung dengan Perusda Pasar Makassar Sebelumnya kantor pengelola Pasar Butung telah disegel buntut kasus korupsi yang ditangani kejari Makassar Kasus korupsi yang terjadi menimbulkan kerugian negara mencapai 15 miliar rupiah Ihsan Abdu juga menegaskan tidak akan melakukan penutupan pasar dan meminta para pedagang tidak terprovokasi berita khas Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.